Babin Kamtip Mas di Madiun, Jawa Timur merusak fasilitas lapak UMKM di Tawang Rejo, kecamatan Kartoharjo pada minggu tanggal 5 Desember 2021 sempat terekam dalam CCTV. Pelaku melancarkan aksinya pada dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Akibat perbuatannya itu, Babin Kamtip Mas tersebut dicopot dari jabatannya. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat masuk ke area lapak dengan mengendarai sepeda motor lalu kemudian mematikan arus listrik. Sesaat kemudian pelaku memotong lampu yang terpasang di payung taman. Dia juga merobohkan tiang lampu taman. Hal tersebut sempat membuat wali kota Madiun Maidi Geram. Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan mengatakan, pelaku perusahaan tersebut ternyata adalah oknum polisi. Yang lebih disayangkan, pelaku baru saja menerima penghargaan 5 tahun bekerja sebagai Babin Kamtip Mas. Dia memastikan oknum tersebut telah dicopot dari jabatannya. Oknum polisi tersebut mengaku tak pernah diajak komunikasi dengan pihak kelurahan terkait pembangunan lapak. Padahal, menurut Dewa, pembangunan fisik di satu wilayah menjadi urusan pemerintah setempat dan bukan kewenangan anggota. Dewa memastikan, selain tindakan hukum, oknum polisi tersebut juga akan dikenai sanksi disiplin. Sebenarnya, perbuatan itu perbuatan yang cukup mengecewakan. Apalagi dia seorang pengaman. Saya terima kasih sekali pada industri Polri. Saya terima kasih sekali karena pelakunya dari sana diindu sendiri. Itu luar biasa ya. Ibat Pak Kapolres, ibat ya. Ibatnya Pak Kapolres ini betul-betul adil. Walaupun itu anak buah saya salah, dibuka. Anak buah saya salah. Itu ibat luar biasa. Ini luar biasa. Jadi jangan sampai macam-macam itu rakyat, masyarakat jangan seperti itu. Ini institusi saja. Di tubuhnya itu saja. Itu dibuka loh. Itu ibat saya selalu sekali ini. Jadi tidak tedeng-galeng-galeng, dia adil, dia melanggar, jadi adili. Dan ini merugikan rakyat. Ini merugikan rakyat. Saya dengan merugikan rakyat, sebelum ada tuntutan dari rakyat, harus kita adili dulu. Kita adili dulu enggak apa-apa. Jadi biar rakyat puas, semuanya kita adili, sehingga rakyat sendiri adil. Terima kasih telah menonton!